Surat keterangan tidak pernah termidana menjadi salah satu syarat pengajuan bakal calon anggota legislatif atau bacaleg pemilu tahun 2024. Pengadilan Negeri atau PN Trenggaleg ternyata belum pernah keluarkan surat keterangan bagi bacaleg mantan NAPI. Sementara itu dari pemantauan media diduga ada beberapa bacaleg ex-NAPI. Mengajuk keterangan panitera PN Trenggaleg Triono Teguh Raharjo. Untuk proses pengajuan surat keterangan belum pernah termidana, PN Trenggaleg memiliki fasilitas online melalui aplikasi E-Ratera. Sehingga pemohon bisa mendaftar dari mana saja dan mengupload persyaratannya di situ. Soalnya itu pemohon juga bisa datang langsung ke kantoruk pengadilan negeri Trenggaleg. Tadi untuk surat keterangan belum pernah termidana dari produk kami pengadilan negeri. Kami ada aplikasi itu yang tersebut yakni E-Ratera yang dimana pemohon itu bisa langsung mengupload datanya dari tempat peradaannya pemohon itu sendiri Ataupun bisa juga datang ke layanan bagi SP di kami. Jadi untuk banyak yang bisa dipersiapkan di surat keterangan itu harus di-upload ATP, foto-pasfoto pemohon, dan juga satunya SKCK. Itu saya kira untuk persyaratan pokoknya. Sementara itu panditera muda hukum pentering galek Sigit Dian Sarifuddin juga mengatakan karena saat musim pencalekan kemarin terlangsung di seluruh Indonesia. Aplikasi E-Ratera sempat down. Sehingga beberapa pendaftar harus melakukan secara manual. Jumlahnya untuk pemohon melalui online ada 83 dan yang manual sejumlah 288 pemohon. Dari ratusan pemohon itu status keterangannya semua belum pernah terbidana. Sedangkan untuk baca leg yang pernah dibidana, pentering galek belum pernah mengeluarkan. Sementara selama saya berada di sini belum ada yang mengajukan permohonan yang pernah permohonan surat keterangan tidak pernah terbidana, yang pernah terbidana dari pengadilan negeri tergalek maupun pengadilan negeri yang lainnya. Prosesnya kalau di SOP kami ada sekitar 2 jam, SOP kami untuk satu pemohon. Insya Allah kalau tidak ada satu hari mas, hanya 2 jam SOP kami. Terusnya diterbitkan setelah berjumpa itu. Yang penting perseratannya lengkap mas. Berarti yang keluar dari PN Trenggalek, keterangan yang belum pernah terbidana semua pak? Siap. Kalau yang terbidana? Sementara ini belum ada pak ini. Yang belum ada. Ini dikuatkan oleh infrasi lain pak yang pernah terbidana. Kurang-kurang tahu mas ya. Sigit juga menambahkan persyaratan yang harus disiapkan untuk mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ini diantaranya KTP, pas foto pribadi, SKCK, dan ijazah terakhir pemohon. Jika terdaftar secara online melalui aplikasi ERA Terang, seluruh persyaratan tersebut harus di-upload semua melalui aplikasi. Sedangkan untuk SOP pelayanan ini, dari setiap pemohon, maksimal 2 jam sudah selesai.